Tim terpadu yang dipimpin Direkturat Pengamanan BP Batam menertibkan ribuan keramba ikan milik warga di Kampung Monggak, Kelurahan Rempang, Cate, Pulau Galang, Batam. Petugas membakar gubuk-gubuk keramba ikan yang ada di lokasi. Selain membakar gubuk, petugas juga membongkar keramba ikan yang ada dengan menggunakan alat berat. Meski sempat diprotes oleh para pemiliknya, Direktur Pengamanan BP Batam menyebutkan penertiban yang mereka lakukan sudah melalui seluruh prosedur. Jadi keramba ini kan memang untuk menyelamatkan untuk daerah tangkapan air ini. Daerah tangkapan air kan memang untuk satu-satunya yang menjadi sumber air untuk di daerah Batam. Nah makanya ini kegiatan-kegiatan pemikinan keramba liar, rumah liar. Ini harus kita tertipkan dalam rangka untuk bagaimana menyelamatkan sumber air yang dari tanda hujan ini. Ada berapa ribu ini Pak? Ini mungkin ada lebih dari sekulitar, ini umur tiga ini. Dulu sudah pernah kita laksanakan dua kali. Masuk yang di sebelah sana, ini sudah kegiatan yang ketiga kali. Ketiga kali? Dalam tahun ini tahu apa? Ya, dalam tahun ini sudah laksanakan tiga kali. Kalau tangkapan dari pemilik keramba sendiri juga? Pembeda keramba kita sudah terus dihukum, kita berikan sosialisasi, kita undang untuk menetipkan sendiri, kita hasil peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan tiga, perintah membongkar. Kemudian juga sudah kita sosialisasi bahkan berdasarkan membongkaran. Sekitar 20 hektare lokasi keramba ikan lele yang ditertibkan disinyalir merupakan milik seorang pengusaha asal Dubai, yang beristrikan warga Indonesia. Pengusaha ini juga diduga melakukan monopoli harga ikan di pasaran. Dari Batam, Liston Manurung, MNC Media memberitakan.